Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di video Dynamic Talk by Dayco Learning Eccoladia Group. Nah pada kesempatan ini, saya Oktaverina yang akan membawakan sesi ini dan saya akan ditemani oleh narasumber kita yang merupakan associate facilitator dayco learning yang sudah certified PMP. Langsung saja, Bapak John Hendra Simbolon PMP. Halo Bapak, apa kabar? Halo. Halo, sehat Pak? Sehat, sehat, thank you. Gimana bawa Pak? Sehat-sehat juga Pak saya, Pak. Kira-kira gimana nih Pak? Lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk kerja aja, kerja di kantor. Oke, sibuk kerja di kantor ya Pak ya. Ya, terima kasih nih di tengah-tengah kesibukan Bapak. Bapak menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu sama kita di sini gitu. Sama-sama. Nah Pak, di video Dynamic Talk ini nih Pak, kita kan membahas terkait dengan project management nih Pak. Nah kalau boleh tahu nih, Bapak mengimplementasikan project management itu di industri apa sih Pak? Oke, saya sendiri udah bekerja selama lebih dari 15 tahun ya. Oke. Bekerja selama lebih dari 15 tahun. Dan saya pegang project itu sudah selama lebih dari 12 tahun. Oke, sudah lama ya Pak ya. Lebih dari 12 tahun. Untuk pekerjaan saya sendiri sekarang, sudah 9 tahun terakhir itu saya bekerja di industri keuangan. Jadi kalau ngomongin tentang project management sih, bahkan saya sejak tahun ke-3 bekerja nih, jadi masih muda banget gitu, sudah berkenalan dengan dunia project. Oke, nah jadi menurut saya sih apalagi makin ke sini kan sebenarnya para profesional muda-muda yang baru 2 tahun, 3 tahun bekerja di industri manapun, sebenarnya sangat bagus untuk berkenalan dengan ilmu project management. Berarti sesuai banget nih dengan background Bapak yang di industri keuangan. Nah tema kita pada hari ini adalah project management in financial industry. Nah tapi sebelum kita bahas nih Pak terkait finansialnya, kita mau tahu dulu dong, Bapak nih tertarik dengan project management itu karena apa sih Pak? Saya tertarik dengan project management karena buat saya itu project itu dinamis ya. Nggak kaku, nggak monoton gitu. Mungkin lebih ke personality kali ya, jadi saya kurang suka dengan kerjaan yang kaku, yang monoton. Nah sementara project itu kan dinamis, bahkan setiap project itu walaupun dia project yang sama persis, pasti ada perbedanya. Oke. Bisa jadi timnya berbeda, bisa jadi stakeholder-nya berbeda, bisa jadi lokasi projectnya berbeda, bisa jadi waktu pengerjaannya berbeda. Jadi setiap-setiap project itu pasti memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dan itu yang membuat saya tertantang gitu, menarik buat saya untuk menangani proyek. Oke, berarti Pak dibalik ketertarikan Bapak nih, pasti ada dong yang manfaat dan keuntungannya itu Pak? Kira-kira apa tuh Pak? Manfaatnya Bapak, ikut dari project management itu sendiri Pak. Oke, manfaat dan keuntungan, buat saya dengan saya berkenalan dengan ilmu project management, itu sangat-sangat membantu saya dalam saya menangani proyek. Ilmu project management itu melengkapi saya dengan hard skill, ilmu teknis yang saya bisa leverage untuk menangani setiap persoalan di dalam proyek. Sebelumnya, kalau saya bisa bikin dengan analogi, sebelumnya itu kalau sebelum saya mengenal ilmu project management, ibaratnya ketika saya buka hutan, saya itu asal tebas, tebas sana, tebas sini, tebang sana, tebang sini, enggak tentu arah gitu. Jadi pekerjanya lama, dan banyak hal-hal yang enggak dipikirkan sebelumnya, jadi ketemu pohon ini tebang, ketemu pohon ini, kerjanya yang depan mata lah ibaratnya. Tapi setelah berkenalan dengan ilmu project management, segala sesuatu jadi lebih terstruktur, lebih sistematis, ada perencanaan. Sekarang kita sebaiknya untuk buka lahan di hutan ini dari arah mana, dari sebelah mana dulu, pakai tools apa yang tepat, tim orang mana yang tepat untuk pekerjaan yang ini. Nah itu lebih direncanakan di awal. Oh gitu ya Pak, berarti sudah lebih terarah ya Pak ya. Nah berarti dari background Bapak nih tadi kita udah bahas terkait project managementnya. Nah sekarang kita mau bahas finansialnya nih Pak. Kenapa sih industri keuangan itu perlu banget namanya project management Pak? Bahkan menurut saya tidak hanya industri keuangan. Industri keuangan yes perlu, tapi semua industri sebenarnya perlu. Bahkan pemerintahan itu perlu. Dari Pemda, Pemprov, pemerintah pusat perlu project management. Non-profit organization juga perlu project management. Karena project management ini menawarkan kerangka bekerja dalam mengelola inisiatif-inisiatif atau proyek-proyek strategis di industri manapun, di perusahaan manapun. Oke. Jadi, Bila satu industri atau satu perusahaan itu leverage ilmu project management ini dalam menangani proyeknya, Saya yakin dan saya percaya bahwa kualitas dari proyek yang dikerjakan itu akan lebih meningkat. Akurasi dari rencana proyeknya juga lebih mendekati ke realitasnya. Oke. Oh gitu ya Pak ya. Terus kalau boleh tahu nih Pak, jenis-jenis project di industri keuangan itu apa aja sih Pak jenis-jenis projectnya gitu? Banyak ya, dari industri keuangan kan rata-rata jasa ya. Iya jasa. Rata-rata jasa, menawarkan jasa. Tapi ada juga, jadi ada proyek di bidang service atau jasa, ada proyek juga di operation-nya, ada juga proyek di IT-nya, ada proyek di sales-nya, ada juga proyek di marketing-nya, ada proyek di HR-nya, di people-nya, untuk culture juga ada proyek, kemudian ada proyek di dalam bangunan fisik juga ada di industri keuangan. Jadi ilmu project management ini bisa diterapkan secara luas, bahkan tidak hanya di satu industri, di berbagai industri dengan berbagai karakteristik juga fisik, non-fisik, jasa, non-jasa, operasi, non-operation bisa diterapkan dalam pusik, karena yang ditawarkan kan kerangka bekerja. Terus Pak dari proyek-proyek yang tadi Bapak sudah sampaikan, tantangan apa sih yang biasanya terjadi di project management industri keuangan? Terlebih, project manager-nya juga apa nih tindakan yang harus dilakukan? Buat saya pribadi, yang paling sering saya alami ya, saya nggak tahu dengan para professional project manager yang lain, tapi yang dari pengalaman saya pribadi, tantangan yang paling sering saya hadapi adalah aspek non-teknisnya, lebih spesifik adalah aspek people, karena people ini kan memiliki keunikan masing-masing, memiliki keperbadian masing-masing, memiliki personal objektif masing-masing, jadi banyak hal yang berlangsung di pikiran mereka sendiri. Dan selama saya berkenjimbung di industri keuangan, setiap proyek itu rata-rata ada di dalam matriks organisasi, di mana para proyek tim itu secara struktur organisasi tidak report kepada project manager, mereka memiliki functional manager masing-masing. Nah, di situ yang menjadi tantangannya bagaimana supaya para proyek tim ini mendeliver aktivitas proyek sesuai dengan rencana proyek yang disepakati di awal. Nah, ilmu proyek management sendiri sudah menawarkan kerangka untuk menangani aspek ini. Kalau kita lihat di dalam TNBO, itu kan ada aspek identify stakeholder, dan itu adalah langkah yang pertama sekali dilakukan di dalam proyek management. Jadi, dengan kita mengidentify stakeholder, kita tahu nih, siapa-siapa saja yang perlu dilibatkan di dalam proyek ini. Gambarannya adalah orang-orang yang bisa memberikan dampak terhadap proyek, dan juga orang-orang yang bisa terdampak oleh proyek ini. Orang-orang itu harus dilibatkan, apalagi orang-orang yang memiliki interest dan juga memiliki power untuk mempengaruhi proyek ini. Nah, itu yang kita harus libatkan mereka dari awal, bersama-sama mendevelop rencana proyek ini dari awal. Yang sering terjadi adalah para proyek manager itu datang langsung dengan rencana sendiri. Biasanya mereka karena sudah memiliki expertise atau mereka mau menghemat waktu mengejar-mengejar timeline. Tapi, yang terjadi di ujungnya adalah ketika mereka memberikan satu set dokumen rencana proyek ini kepada stakeholder-nya, stakeholder-nya biasanya mengalami resistansi. Siapa? Anda langsung nyuruh-nyuruh saya yang mengerjakan ini, itu, ini, itu. Anda tahu nggak prioritas saya? Kan gitu kira-kira. Makanya saya biasanya, walaupun saya sudah tahu, kira-kira step dari proyek ini akan ini, 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 ini. Tapi saya datang ke meeting itu dengan kertas kosong. Saya lebih suka mendevelop rencana proyek itu bersama-sama dengan tim Start From Scratch. Pengalaman saya, biasanya ketika kita sudah mengidentifikasi stakeholder dan melibatkan mereka dari awal untuk mengembangkan perusahaan proyek ini, mereka sendirinya akan memiliki ownership atas proyek ini dan mereka berkomitmen dan lebih berkepentingan untuk proyek ini bisa selesai. Jadi itu sih yang, 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 tantangan yang sering saya alami dan ilmu proyek manajemen sudah menawarkan kerangka untuk itu sebenarnya. Oke, begitu banget. Kalau boleh tahu juga nih Pak ya, siapa atau peranan siapa sih yang, yang seharusnya tahu tentang proyek manajemen itu di dalam industri keuangan? Eh, semua ya. Semua, 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 semua stakeholder di industri keuangan sebaiknya tahu mengenai ilmu proyek manajemen. Cuman kalau misalkan kita, apa, kita ibaratnya kalau ditanya, Pak Reto-nya atau siapa sih yang, yang, yang paling, yang paling, harus tahu. Yang paling harus tahu yang akan membawakan dampak bila mereka tahu kepada organisasi. Menurut saya adalah para middle manajemennya, dalam arti para kepala divisi, kepala grup, kepala departemen, perlu tahu ilmu proyek manajemen ini sehingga mereka bisa, bisa mengarahkan proyek dengan lebih baik. Bahkan, kalau sekarang kan banyak, banyak, banyak ada istilah talent nih, talent di satu organisasi. Jadi, para talent justru, saya, menurut saya sangat-sangat penting untuk belajar ilmu proyek manajemen. Karena, kepada para talent inilah nanti, ke depannya mereka akan menjadi tulang punggung perusahaan, kan. Mereka akan nanti yang mimpin proyek-proyek strategis dari perusahaan. Jadi, kalau mereka memiliki knowledge dan expertise di dalam proyek manajemen, pasti akan lebih bagus kualitas inisiatifnya. Oke. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas nih, Pak, siapa yang harus tahu tentang proyek manajemen, gitu ya. Terus habis itu tantangan-tantangannya juga apa. Nah, Pak, kalau prospek aplikasi ilmu proyek manajemen sendiri nih, Pak, ke depannya menurut Bapak seperti apa sih, Pak? Oh, sangat ini ya, sangat luas ya. Dan sangat, sangat, aplikasinya sangat luas dan sangat prospek ke depannya. Kenapa? Karena sekarang kan perubahan semakin cepat. Bahkan jargonnya adalah yang satu-satunya yang konstan adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu sendiri, oke. Makin kesini kan perubahan semakin cepat dan apalagi industri keuangan itu adalah salah satu industri yang, terdampak dengan perubahan teknologi yang sangat cepat. Kita lihat banyak, sekarang handphone itu setiap tahun mungkin bisa keluar dua seri, tiga seri. Jadi, perubahan-perubahan ini memberikan dampak terhadap industri keuangan cepat. Bahkan mungkin pekerjaan yang kita lakukan, yang kita baru implementasi sekarang, mungkin enam bulan, satu tahun dari sekarang sudah tidak ada lepan dan kita harus melakukan proyek untuk mengantisipasi itu. Jadi, di situ menurut saya para proyek manajer akan memberikan value dalam meningkatkan kualitas dari inisiatif-inisiatif yang dikembangkan untuk mengantisipasi perubahan ini. Oke, Pak. Berarti tadi kita sudah bahas tantangannya, siapa yang harusnya terlibat, yang harus tahu banget tentang proyek manajemen dan juga sekarang kita mau tahu dong, Pak, saran-saran Bapak nih untuk rekan-rekan profesional mungkin yang masih atau yang mau bekerja di industri keuangan. Kira-kira ada enggak, Pak? Saran saya berani keluar dari comfort zone ya, karena banyak sudah research yang mendukung ini, bahwa zona pertumbuhan itu adalah zona di luar dari comfort zone. Jadi, learning zone itu sedikit di bawah stress zone, itu adalah learning zone, jadi zona pertumbuhan. Saran saya berani keluar dari zona nyaman, terlibat di dalam proyek-proyek, baik itu proyek di internal departemen, maupun proyek-proyek yang cross-functional departemen. Karena dari situ nanti para profesional itu akan banyak belajar dengan berbagai macam variasi proses kerja, berbagai macam orang, berbagai macam fungsi organisasi. Di situ nanti mereka bertumbuh gitu, ketika mereka sudah keluar dari comfort zone. Selain itu, dengan mereka terlibat di dalam proyek, mereka akan lama-lama akan memiliki personal branding. Personal branding yang bagus untuk mereka ke depannya, ketika mereka akan memimpin organisasi, menjadi tulang punggung dari organisasi. Dan, saya sarankan agar para profesional muda ini dilengkapi dengan ilmu proyek manajemen, supaya ketika mereka terlibat dalam transformasi perusahaan, mereka sudah memiliki satu kerangka untuk mereka bisa memberikan value dengan lebih baik lagi. Nanti memang harus keluar dari zona aman ya Pak ya? Jangan. Oke, nah ini tadi pertanyaan kita terakhir nih Pak, enggak terasa ya Pak pembahasan kita sudah panjang. Nah, jadi terima kasih nih Pak sebelumnya karena Bapak sudah mau berbagi ilmu sama kita terkait dengan industri keuangan ya Pak ya? Selamat malam, Bapak. Nah, untuk rekan-rekam profesional, terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga rekan-rekam profesional dapat bermanfaat ya video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video Dynamic Talk berikutnya dengan tema-tema yang luar biasa. Bye-bye. Thank you. Action Hai rekan-rekan profesional, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan profesional. Jika rekan-rekan menyukai video ini, klik tombol like dan berikan saran, masukan, ataupun pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.